Intro Apa kabar teman-teman Terima kasih telah berkunjung ke channel saya Ya bagaimana Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Oke hari ini saya akan tunjukkan Saya akan buat video Tentang IT ya jadi saya akan tunjukkan Bagaimana caranya untuk Membuat server nas ya atau Server nas menggunakan STP bekas milik kita Jadi STP kita itu Bisa kita gunakan untuk berbagai macam Hal ya salah satunya sebagai server nas Nah server nas ini Atau network added storage ya Itu digunakan untuk mempun file Atau file server ya File server untuk mempunyai Misalnya kita punya file video Punya file audio punya file Dokumen ya Kita bisa simpan di server nas kita ini Dan akan kita bisa akses juga Dari jaringan LAN Atau local area network Dan dari WAN ya Wide area network Atau di luar jaringan LAN kita ya Misalnya dari internet ya teman-teman ya Nah ini saya akan tunjukkan Bagaimana cara step by step nya Agar kalian bisa akses NAS kalian itu Dari jaringan Atau network di luar Dari LAN kita ya teman-teman ya Atau dari internet ya Nah ini dapat lihat nih ya Ini STP saya ini Sudah saya konekkan ke Herdi sebesar 300GB ya Nah ini di Herdi sini sudah DSTP ini sudah saya install open media vault Sebagai server nasnya Jadi untuk server nasnya Kita gunakan open media vault ya Oke nah ini dikoneksikan Menggunakan kabel SATA ya USB itu SATA Ke hard disk 300GB Nah ini saya gunakan Untuk menyimpan file-file saya ya File audio File video saya itu Kalau saya download Saya simpan di sini ya teman-teman Dan ini bisa saya akses Dari jaringan lokalan saya Dan dari internet ya Dari Dari WAN ya Atau wide area network Misalnya internet ya teman-teman ya Oke Nah sekarang kita akan login Ke dashboard Open media vault ya Jadi kita masuk aja ke IPnya 192.108.100.22 Nah cara untuk instalasi Open media vault di STP Sudah ada Saya sebutkan di Video saya sebelumnya Jadi kalian bisa ikutin aja Video itu ya Nah ini saya tunjukkan Step by step untuk Agar bisa diakses Dari LAN dan Internet ya teman-teman ya Nah ini dapat dilihat Di dashboard ini Kita bisa melihat Indikator dari CPU utilisasi Memory dan load average nya Dapat dilihat di sini CPU utilisasi nya 100% Karena ini sekarang STP nya ini sedang Digunakan untuk mining juga Jadi CPU nya itu 100% Bebannya Dan dapat dilihat juga Ini hard disk nya Yang terkoneksi ini ya 300GB Dan sudah digunakan 7GB ya teman-teman Oke Seperti itu Jadi Cara setup nya itu Sudah saya tunjukkan Di video saya sebelumnya Jadi kalian bisa lihat Di deskripsi video saya ya Cara instalasi Open media vault ya Di Di PC Ataupun di Di perangkat linux ya Teman-teman ya Oke Nah sekarang Kita buka Kalian klik Ctrl R Nah terus kalian Ketik Double slash 192.108.22 Nah ini akan Kita akan masuk Dihadapkan Login page ya Itu Kita masukkan Username dan password Dari serverless kita Yang kita sudah setup Di serverless Ini username nya Chris Password nya itu Sudah saya setup Jadi kita Kita masukkan dulu Password dan username nya Sesuai yang kita setup Di serverless milik kita Teman-teman ya Ini tujuannya Kenapa saya kasih username Dan password Untuk security ya Jadi tentu saja Kita tidak mau File-file kita ini Diakses orang secara Sembarangan ya Jadi kita harus Pasang security Dengan memasang username Dan password Nah disini ada Folder movie ya Nah ini Ini file-file film saya Yang saya Sudah download ya Dan saya simpan Di serverless Serverless saya ini Teman-teman Ada barilnya disitu Oke Ya Nah Ini nanti File-file ini Kita bisa akses Dari LAN dan internet ya Jadi saya akan tunjukkan Step-by-step caranya Nah sekarang Saya akan coba Akses Menggunakan HP Android ya Kita akan putar film Atau Mengakses server NAS kita itu Menggunakan HP Android ya Jadi kalian gunakan File manager Di Android Yang Yang support Dengan Network ya Untuk penyimpanan Jadi network ya Teman-teman ya Nah ini saya Putar film John Wick ya John Wick John Wick Yang volume 3 ya Jadi yang parabelum ya Volume 3 Nah ini sudah bisa Sudah bisa diputar Dengan lancar Di HP Android saya ya Ini sekarang Kondisinya Ini saya main Memutar film saya ini Langsung dari LAN ya Atau dari Menggunakan Wifi ya Teman-teman ya Jadi jaringan lokal Computer saya Di rumah saya Ini masih Pakai LAN ya Jadi sudah bisa Diputar Di Di sini Jadi server NAS kita ini Sudah berfungsi dengan Baik ya Karena kita sudah bisa Akses dari jaringan Atau LAN ya Oke Selanjutnya Kita Buka Ini ya Kita buka Command Prom Windows Command Prom Nah saya akan login ke SSH Ke server Server Arbian ya Atau server NAS kita SSH Root at IP ya IP dari server NAS kalian 192.168 Ini server NAS saya 198.100.22 Kita masukkan passwordnya Oke Jadi ini Langkah selanjutnya Ini kita install Aplikasi si Routier ya Di sini ya Agar kita bisa akses Dari internet ya Teman-teman ya Nah dapat dilihat Ini sekarang Kondisinya Mining ya 100% Beban prosesornya Ya dapat dilihat tadi Nah sekarang kita Buka My.my.syroutier Ya My.syroutier Kalian login Di my.syroutier Kalian bisa gunakan Gmail Ya Untuk daftarnya Terus kita Create network ya Kalau kalian sudah daftar Terus kalian create network Nah Si Routier ini Kita gunakan sebagai Penghubung atau jembatan Jembatan Dari semua device Yang akan kita gunakan Untuk Untuk mengakses NAS kita Jadi Si Routier ini Berfungsi sebagai Jembatan Untuk menghubungkan Semua perangkat kita Menjadi satu jaringan Ya teman-teman Nah ini Kalau ini sudah Muntur network ID Network ID Ini sudah muncul Ya Ini kalian copy aja Nanti ya Network ID Ini akan kita gunakan Untuk Mengonekkan Semua perangkat kita Ke jaringan Si Routier Yaitu dengan Network ID Ini ya teman-teman Nah seperti ini Gimana Masih ngikutin video ini Semoga kalian masih Ngikutin ya Biar kalian jelas Oke Nah langkah selanjutnya Kita akan install Zero tier ke Karambian Ke server NAS kita ini Agar bisa diakses Dari luar Dari internet Ya ini Perintahnya Kita copy pasti aja Disini Nah ini sekarang Sedang dalam proses Instalasi Zero tier ya Teman-teman Kita Kita Tunggu aja Sampai selesai Ini Proses Instalasinya Ini gak lama ya Proses instalasinya Gak Gak lama Bentar aja Oke Jadi Saya harap kalian Paham Konsep-konsepnya ya Jadi Zero tier ini Akan kita gunakan Sebagai jembatannya Sebagai fungsinya Sebagai jembatan Untuk penghubung Untuk menghubungkan Semua perangkat kita Yang akan kita akses Agar kita bisa akses Perangkat kita itu Dari internet ya Jadi kita buat Tunneling Disini kita Berhubungi Zero tier ini Sebagai tunneling Tunneling Untuk Menghubungkan Semua perangkat kita Nah kita copy Network ID nya Tadi disini ya Terus kita Paste Terus kita jalankan Perintah Zero tier Minus CLI Join Terus Network ID nya Kita masukkan disini Terus kita paste Di Kita paste Di Ini Di Harbian ya Ya ini salah Salah copy ya Tadi ya Kita ulang lagi Oke Nah ini tadi Sudah Sudah berhasil Connect Nah sekarang Kita lihat Di Di Zero tier ya Nah ini One device has joined This network Dapat lihat Sudah ada Satu device Terhubung ke Network Zero tier Nah Selangkah selanjutnya Kalian Klik yang Autentikasi ini ya AUTH ini Kalian klik Kalian centang Terus Di name description nya Ini kalian isi Sesuai Nama perangkat kalian Kalau disini Saya isi ARM minus NAS Ini Adalah Karena ini server NAS saya Maka saya isi ARM minus NAS Bebas ya Ke teman-teman ya Nah disini Network atau Sign rank nya ini Bisa kalian Ubah-ubah Sesuai kendak Kalian Mau 10.147 Atau 172.26 Itu bebas ya Ini ya Jadi disini Bebas Kalian mau isi IP berapa Oke Kita refresh lagi Kita scroll Ke bawah Oke Ini IP nya Ini Bebas ya Kalian bisa Custom sendiri Oke Kalian dapat Lihat Ini Physical IP nya Status nya Sudah online Tapi physical IP nya Belum-belum muncul Nah Salah langkah selanjutnya Kita gunakan Ini ya Perintah Sistem CTL Enable Zero One Service Ini untuk Mengenable Service nya Teman-teman Oke Kita Enter Sistem CTL Enable Zero Tier One Service Terus Selanjutnya Kita Copy yang Restart Service nya Sistem CTL Restart Zero Tier One Service Oke Jadi ini Berfungsi Pada saat Nanti STB Kita itu Restart Atau Hidup Aplikasi Zero Tier Akan otomatis Berjalan Jadi langsung Terkonek ke Server Zero Tier STB Kita Atau Server Nas Kita itu Langsung Terkoneksi Ke Network Zero Tier Oke Kita Lihat Kita refresh Lagi Di Zero Tier Nah Disini Physical Physical IP nya 158 140 182.26 Ini Sudah Muncul Oke Ya Sudah Muncul Nah Sekarang Kita akan Install Zero Tier Di Android Di HP Android Kita Kalian Tinggal Cari Di Playstore Zero Tier Nah Ini Karena Saya Sebelum Sudah Sudah Buat Jadi Saya Delete Dulu Network Zero Tier Saya Delete Dulu Nah Kalian Cari Di Playstore Android Playstore Zero Tier Dan Kalian Install Oke Nah Disini Saya akan Login Lewat HP Android Saya Untuk Masuk Jaringan Zero Tier Ini Tujuannya Biar Saya Untuk Mengopi IP Jadi Biar Gampang Nah Kita Login Menggunakan Username Akonimen Yang Kita Gunakan Di Zero Tier Teman Teman Kita Network ID Kita Pasteur Disini Kita Buat Network ID Kita Pasteur Di Network ID Terus Kita Add Network Nanti Disini Kita Udah Add Network Nah Ini Use Cellular Ini Kalian Centang Jangan Lupa Untuk Use Cellular Centang Ini Tadi Muncul Note Authorized Network Sekarang Kita Refresh Yang Dari Komputer Zero Three Web Kita Refresh Apakah Sudah Muncul HP Android Kita Sudah Terkoneksi Nah Ini Sudah Sudah Terkoneksi Terus Kita Centang Auto Th Autentikasinya Terus Kita Kasih Nama Android Oke Seperti itu Ya Teman Teman Ini Statusnya Sudah Online Cuma IP Public Belum Belum Muncul Oke Gimana Masih Ngikutin Video Tutorial Saya Ini Kalau Kalian Merasa Sudah Jelas Sudah Tahu Ya Kalian Bisa Skip Ke Bagian Yang Lain Teman Teman Nah Ini Statusnya Sudah Oke Koneksinya Dari HP Android Oke Disini Oke Private Terus Statusnya Sudah Oke Terus Refresh Lagi Nah Ini Sudah Muncul Ya Physical IP 115 178 22 91 Nah Sekarang Saya akan Masukkan Saya akan Konekan Konekan Ke Server Samba Saya Atau Server NAS Server NAS Kita Ini Ini kondisinya Sekarang sudah Menggunakan Internet Jadi kita Masukkan Password 11 172 26 3144 Host IP Trace Dari server NAS kita Terus Password nya Chris Username Teman 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 Dengan Cara Ini Kalian Bisa Akses Server Kalian Itu Dari Mana Aja Selama Selama Kalian Terhubung Ke Internet Bisa Terhubung Ke Internet Kalian Bisa Akses Server NAS Kalian Itu Bisa Kalian Buka Ini Dapat Lihat Ini Sekarang Sudah Berjalan Dengan Normal Teman Teman Untuk Playing Memutar Filmnya Sudah Normal Juga Disini Ya Jadi Kecepatan Ini Tergantung Koneksi Internet Kalian Koneksi Hp Internet Kalian Internet Hp Kalian Ini Dr. Strind Multiverse Madness Filmnya Nah Seperti Itu Caranya Simple Gampang Kalau Kalian Saya Yakin Kalau Kalian Sampai Selesai Pasti Bisa Nah Sudah Lihat Mudah Menggunakan Jaringan Jadi Wifi Sudah Sematikan Di Android Hp Android Saya Ini Sudah Murni Pakai Jaringan Seluler Pakai Data Jadi Wifi Sudah Sematikan Jadi Seperti Itu Caranya Simple Jadi Dengan Cara Ini Kalian Sudah Bisa Untuk Mengakses Server Kalian Dari Manapun Kalian Mau Diluar Tribun Juga Bisa Mengakses Server Kalian Selama HP Kalian Bisa Terleksi Ke Internet Oke Jadi Saya rasa Sekian Dulu Video Ini Semoga Video Ini Berguna Bagi Teman-teman Semua Jangan Lupa Subscribe Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Ses이 Vilni Second closed Semua Dua Perih Tampai Torya Tampai Que Or bene 非 A Bandai Buy Terima kasih telah menonton!